Halo, dalam video saya kali ini, saya akan memberikan gambaran kepada Anda bagaimana cara kerja dari salah satu indikator yang bisa diandalkan kerjanya yaitu RSI atau Relative Strength Index. Ini, indikator ini adalah salah satu indikator teknikal yang tergolong ke dalam indikator momentum harga atau bisa disebut sebagai indikator yang mengindikasikan suatu kejenuhan pergerakan harga di mana RSI ini bisa kita gunakan untuk membaca harga yang sudah jenuh pembelian atau jenuh penjualan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Overbought dan Oversale, Oversale. Jadi, menggunakan indikator ini, dengan menggunakan indikator ini kita bisa melihat atau membaca pasar di mana ketika pasar tersebut sudah jenuh maka kita bisa masuk pasar dengan harga kebalikan dari tren yang sedang terjadi. Misalkan, tren yang sedang terjadi adalah tren buy atau tren bullies dan RSI sudah menunjukkan Overbought maka kita bisa open posisi di melawan arus pasar atau melawan tren pasar. Bagaimana cara kerjanya? Di sini kita lihat, ini RSI di sebelah bawah yang garis biru adalah RSI periodi 14 di sini kita lihat ada garis 70 dan garis 30 secara garis besarnya, membaca RSI ini kita gunakan hanya sebagai indikator untuk menunjukkan kejenuhan pasar, kejenuhan beli atau kejenuhan jual makanya kita tidak usah menggunakan indikator ini untuk open posisi untuk menentukan buy ataupun menentukan sell namun kita gunakan untuk sebagai indikator penunjuk kejenuhan pasar beli ataupun kejenuhan jual cara kerjanya adalah ketika garis biru ini melewati atau melebihi garis 70 maka bisa diindikasikan pergerakan harga yang tadinya pergerakan bullish ataupun buy akan terjadi pembalikan di sini bisa kita lihat efeknya di cat atas, di candle seek atas yang segaris dengan yang segaris dengan RSI yang sudah menunjukkan overbought atau di atas garis 70 maka selanjutnya di candle candle selanjutnya ini terdapat pembalikan harga ataupun pergerakan harga yang melawan tren pasar pada saat itu bisa anda lihat dari garis ini sampai garis ini makanya RSI ini bisa anda gunakan atau bisa anda andalkan untuk membaca kejenuhan pasar seperti contoh yang saya tunjukkan ini di sini pasar sudah jenuh sudah jenuh pembelian dan sudah melemah makanya jika anda sudah yakin dengan indikator RSI ini anda ketika melihat garis biru di atas garis 70 ini RSI garis biru sudah di atas garis 70 maka anda bisa mengambil posisi atau open posisi melawan arus pasar yang sedang terjadi jika pasar sedang trend buy maka anda setelah melihat berdasarkan RSI ini anda bisa open posisi dengan melawan harga trend harga yang sedang terjadi itu dia gambaran mengenai penggunaan atau cara membaca atau cara menggunakan indikator momentum harga indikator technical trading forex RSI itu seperti yang saya jelaskan tadi adalah cara kerjanya dan begitu juga sebaliknya jika keadaan pasar sedang turun ataupun bearish maka ketika garis biru berada di bawah garis 30 maka itu menandakan pembalikan harga dari tadinya trend sold atau trend sale menjadi buy kita bisa menggunakannya untuk open posisi buy itulah cara kerjanya mudah-mudahan membantu anda memberi gambaran kepada anda mengenai indikator trading forex RSI ini terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati